Agus Yahudi, Wahudi mas. Eh? Oh iya, Wahudi. Halo aku Lolo, aku sebagai Mas Yogi yaitu adalah bosnya Ira yang ada di kantor dan sebagai kalau di season pertama orang yang suka sama Ira dan pengen menjadi Ira sebagai istri. Nah, jadi Mas Yogi di sini itu sebenarnya karakternya adalah orang yang dominan, sedikit arogan, ya seperti kayak di season 1, tapi kalau di sini perbedaannya dia tidak terlalu untuk mengejar Ira lagi, tapi lebih ke gini, kalau misalnya ngobrol tuh, coba kau sama aku. Gitu. Jadi cuma ditarap itu aja dia. Sangat senang dong, pertama kerjaan ya, yang kedua popo untuk anak ya, dan melanjutkan kehidupan. Kita kan kalau sebagai kayak gini kan berharap dipanggil terus ya, tapi terlebih dari itu tuh, aku senang ketemu sama temen-temen, apalagi sama Marsyanda. Kalau ini aku kasih tau ya, Marsyanda itu adalah kalau bahasa Inggrisnya adalah childhood crush. Jadi dulu aku kecil itu bilang waktu pas aku SD, pas masih dia bidadari itu aku bilang sama temen-temen aku di temen main itu, Marsyanda itu pacar aku. Nah sekarang, udah dua kali kan di season pertama, tapi di season ini tuh kita kalau waktu pas di, lagi break, lebih sering ngobrol sama Marsyanda. Terus kayak temen-temen yang komik juga kayak Yusril, ada Yono Bakri gitu, ada Sike juga, ada Erdin, yang senang lah. Seperti manusia ya ngobrol gitu. Dibandingkan season satu dengan yang sekarang, Mas Yogi itu sekarang tuh lebih kayak dia agak serius, tapi tetap ada komedinya. Tapi disini lebih banyak dialognya tuh lebih ke, apa namanya, tentang kehidupan kantor dan yang formal-formal. Kadang itu yang agak belibet aku, istilah-istilah perkantoran itu. Nah itu yang agak sulitnya disitu aja. Kalau dari karakter ya tetap aman, kan di build sama Bang Aco, sama seperti yang kemarin di season satu. Sayang Aco, udah aku cuma love Aco, udah sayang Aco, love Aco, udah. Sel, si Irak lagi masa subur ini, ayo. Ayo, ayo apaan ya? Ayo, bercocok tanam lah, klen. Kalau kau sampai gak punya anak laki-laki, siapa lagi yang mau terusin marga keluarga kita? Kau mau tinggalkan dia demi si Tatiana itu kan? Anita Inang. Gak usah kau sebut-sebut namanya di depanku ya? Kamu nangis di depan dia dan gue nenangin kamu, Ra. Itu gak ada apa-apa. Aku udah gak kuat, Sel. Terus kamu maunya gimana?